Sebagai warga negara yang baik, orang percaya bukan hanya dituntut untuk membayar pajak, untuk melakukan dan mentahati hukum yang berlaku, tetapi Alkitab mengajar juga kepada kita bahwa kita perlu bersyafaat bagi bangsa dan negara kita. Saudara yang islam Tuhan, kalau kita bisa dalam 1 Timotius 2, 1-4, Rasul Paulus menuliskan suratnya kepada Timotius dengan perkataan demikian. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk Raja-Raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalahan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Saudara yang islam Tuhan merupakan nasihat Rasul Paulus kepada Timotius untuk bersyafaat bagi siapa? Bagi semua orang, bagi siapa? Bagi Raja-Raja, bagi siapa? Bagi para pembesar. Dengan tujuan agar dapat hidup dengan tenang dan tentram, dan hidup dalam segala kesalahan dan kehormatan, mengapa dibutuhkan doa syafat, saudara? Karena yang pertama, semua orang membutuhkan keselamatan di dalam Kristus. Hati dan pikiran mereka perlu dibukakan oleh kuasa Tuhan, sehingga berita Injil tidak terhalang karena ketidakmengertian. Tetapi berita Injil dapat terserap dan diterima dengan baik, karena Tuhan membuka pikiran banyak orang, sehingga mereka boleh mengalami jamahan Tuhan, boleh bertemu dengan Kristus dan diselamatkan. Kemudian yang kedua, kita perlu berdoa untuk kepala-kepala pemerintahan, karena mereka membutuhkan hikmat dan kekuatan di dalam memimpin bangsa dan negara ini. Tidak mudah mempersatukan, tidak mudah memimpin, bahkan tidak mudah mengayomi bangsa yang begitu besar seperti bangsa kita ini. Dan kita percaya, kita perlu berdoa untuk para pemimpin, kita perlu berdoa untuk para pemimpin pemerintahan, supaya Tuhan memberikan hikmat dan kekuatan bagi mereka. Dan ketika mereka mengeluarkan kebijakan-kebijakan, kebijakan-kebijakan itu berpihak kepada kepentingan rakyat, berpihak untuk mensejahterakan rakyat. Inilah yang perlu kita doakan, dan yang ketiga adalah, kita perlu berdoa syafaat supaya dapat menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada damai sejahtera di dalamnya, ada rasa takut akan Tuhan dan saling menghormati. Sehingga di dalam bangsa dan negara yang besar ini, di mana ada ratusan suku, di mana ada ratusan bahasa, di mana ada berbagai macam corak budaya, semuanya dapat bersatu, semuanya berdampingan dalam damai, semuanya saling menopang di dalam mensejahterakan daerah, wilayah, dan juga semua keberadaan bangsa dan negara di mana pun mereka berada. Dan kita percaya bahwa Tuhan menempatkan kita di bangsa ini bukan kebetulan, tetapi Tuhan juga menempatkan kita di bangsa ini, untuk supaya kita bisa bersyafaat bagi bangsa ini. Tuhan Yesus memberkannya.